Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah kembali mengaktifkan terminal bongkar muat barang di terminal ketipis Bukit Bener Meriah. Pengaktifan kembali terminal ini ikut dihadiri oleh sejumlah instansi terkait dan ketua organda serta pemilih perusahaan angkutan. Launching dan pengaktifan kembali terminal bongkar muat barang ini dihadiri oleh sejumlah unsur terkait. Pertibaan bongkar muat barang ini juga wujud dari implementasi Peraturan Gubernur Aceh Bergup No. 48 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata cara kerja unit pelaksana teknis daerah penyelenggara terminal tipe B pada Dinas Perhubungan Aceh serta Peraturan Bupati Bener Meriah No. 33 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pengelola parkir bongkar muat barang dalam Kabupaten Bener Meriah. Wakil Bupati Bener Meriah menyampaikan bahwa dengan pengaktifan terminal bongkar muat ini untuk membuat para pengemudi angkutan barang lebih tertib dan dapat beristirahat di terminal usai perjalanan jauh. Selain itu, dengan pengaktifan terminal ini, maka resiko kerusakan jalan karena tonnasium barang angkutan yang melebihi serta kecelakaan bagi mobil angkutan barang karena akses jalan yang sempit, Pemkap Bener Meriah menegaskan akan menindak bagi truk angkutan barang yang melanggar peraturan pemerintah dengan sanksi yang tegas. Kita loncing kembali, ke sekian kalinya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang mempunyai angkutan bisa mengerti. Yang pertama, supaya administrasinya tertib. Itu yang kita masuk, makanya untuk loncingan hari ini. Kemudian, ini khususnya di Kabupaten Bener Meriah, Nah, untuk jalan ke desa-desa ini kan tonnasium mobilnya tidak boleh melebihi dari 3 ton sampai 4 ton. Kalau melebihi itu kan jalannya hancur. Jadi, kasihan juga masyarakat kita. Kemudian, pemerintah juga selalu memperbaiki jalan-jalan yang tidak patut dilalui oleh angkutan barang. Dari Bener Meriah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.